ini adalah keajaban alam yang sangat luar biasa wow keajaban alam yang sangat luar biasa nah ini cukup keras semburan dari asapnya tidak kelihatan bisa diperhatikan sobat cakra panorama suaranya ini kencang sekali menandakan bahwanya semburannya sangat kuat sekali tidak cukup berbahaya coba kita geser lagi ke sini nah kalau ini semburannya tidak terlalu besar tidak terlalu besar kecil dan ini merupakan ya cerita ini tidak lukuh dari cerita dari Mahabharata yaitu kelahiran dari anaknya Bima salah satu dari Pandawa Pandawa yaitu Bima yang mempunyai anak bernama gadut kaca teman-teman nah seperti ini kelihatan banget semburannya asapnya ya teman-teman nah disitu sampai atas sana bahkan kalau kita berjalan melewati itu itu tertutup oleh asap tidak kelihatan teman-teman nah seperti ini semburan airnya cukup kuat nah kalau yang disini teman-teman itu sumber air sumber airnya itu sangat panas sekali tadi saya sudah mencoba megang dari sumber air ini ternyata itu sangat panas sekali ya panas sekali coba kalau kita lebih dekat lagi seperti ini teman-teman airnya yang mendigih dari dalam bisa dilihat ya woi ini panas benar-benar panas teman-teman ya airnya cukup panas banget jadi kalau teman-teman seperti masa air dipanci kemudian umab seperti ini tapi ini lebih panas sepertinya ya karena memang dari panas kurut bumi teman-teman wah rih 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 juga nah kalau yang disini itu airnya keruh teman-teman yang mencolot-mencolot itu ya nyiprat-nyiprat itu itu keruh teman-teman airnya nah jadi berapa detik-berapa detik itu menyeburkan lumpur yang sangat panas jadi ini bukan gunung merapi aktif tetapi hanya bumi yang terbelah kemudian mengandung banyak sulfur teman-teman loh seperti itu ya mongah-mongah jadi ini katanya teman saya itu akhirnya itu mongah-mongah teman-teman cukup unik sekali bergejolak tidak berhenti-berhenti dan airnya cukup panas sekali nah disini juga ada sumber air ya tapi tidak terlalu besar teman-teman dan disini juga airnya dingin tidak panas coba kita lihat dari sini dulu nah kalau disini disini itu ternyata muncul candi teman-teman nah candi ini ini kalau kata masyarakat adalah suatu pembatas tetapi ini adalah candi yang keluar atau bangunan misterius yang muncul ke di tengah-tengah semburan air panas nah ini saking panasnya ya sobat cakra sehingga kemudian mengeluarkan asap yang sangat tebal sekali wow dari tadi saya itu heran ya takjub teman-teman dan airnya berkutuk-berkutuk disini dan airnya disini saya tadi untuk coba megang ya itu panas panasnya itu gue panas banget panasnya itu panas banget teman-teman kalau yang begini ini untuk melihat di bagian sini nah disini itu juga banyak sesajen-sesajen seperti ini nah artinya tempat ini itu di keramatan dan disitu juga sumbernya sumber utamanya adalah keluar dari situ ya sumber aliran yang sangat panas sekali keluar dari situ teman-teman nah seperti itu jadi airnya itu gak pernah habis teman-teman gak pernah habis keluar dari bumi jadi di dalam bumi itu ada sungai sungai yang sangat panas sekali di dalamnya seperti ini luar biasa sebuah ini gapura kalau masyarakat mana-mana itu adalah gapura atau pembatas teman-teman seperti ini unik dan disini juga airnya itu bisa diminum ya bisa diminum bisa buat untuk cuci muka ini juga ada warga yang coba mengambil air seger mas seger seger ya oke ini juga ada warga yang coba meminum airnya ini bisa diminum teman-teman bisa buat cuci muka buat minum ini bisa tapi katanya pak juru kunci atau juru perawat itu airnya bisa diminum ini katanya ini lebih bagus dari air aqua teman-teman ini sudah diuji coba katanya ya jadi aman untuk diminum ini teman-teman walaupun di sebelahnya itu airnya panas nah ini coba meminum ini seger pak dingin pak airnya pak wah dingin enggak panas ya berarti ya nah padahal disini tuh dingin tapi sebelahnya ini panas teman-teman nah kan keajaiban alam ini ini adalah keajaiban alam yang sangat luar biasa keajaiban alam yang sangat luar biasa ini semakin panas semakin panas oke ya sobat cakra panorama mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan jadi kurang lebihnya kami mohon maaf saya ciri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya nukantara